Kami masih menunggu dari pihak latih, kan setelah training, terus kita ikut pihak premusin, ya nanti mungkin si latih baru bisa melihat apa yang harus dilengkapi dan bagaimana kita persiapan mengaruhi Liga 1-2024-2025. Kami masih menunggu dari pihak latih, kan setelah training, terus kita ikut pihak latih, kan setelah training, terus kita ikut pihak latih. Kami masih menunggu dari pihak latih, kan setelah training, terus kita ikut pihak latih, kan setelah training, terus kita ikut pihak latih, kan setelah training, Kami masih menunggu dari pihak latih, kan setelah training, terus kita ikut 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 pihak latih. berarti ada harapan bagi J-Trust ini berapa kecil bisa kasih ya kali ya ya kami berapa sejajah juga akan jadi salah satu pemenang lah amin J-Trust ini sponsor keberapa yang udah masuk? boleh kata masuk? eee 5 berarti 5 sponsor 4-5 orang semua sudah ada 4 sebelum itu iya sponsor yang musim lalu masih ada beberapa yang masih gabung sama kita mungkin tinggal nunggu apa namanya semoga sebuah saat memulai kita semoga dengan organisasi penempatan sponsor dan J-Trust itu bukan sponsor terakhir? mudah-mudahan bukan masih ada berapa lagi pak? kalau dari bajunya kan seluruh kita kan gak lebih dari 7 mungkin masih ada 2 atau 3 2 atau 3 kaki apa namanya setelah dapat apa apa tambahan ada tambahan tambahan di pemainnya juga? iya tadi yang seperti saya sampaikan bahwa kami masih menunggu dari pihak pelatih kan setelah apa namanya training terus kita ikut apa namanya pilihan premusim ya nanti mungkin si pelatih baru bisa melihat apa yang harus dikatakan dan bagaimana kita persiapan mengarungi liga 1 2024-2025 jadi menjadi premusim bagus apa? mengaksan gak? ya waktunya yang sangat sangat sempit ya ya dari semenjak kita start training saya kan pelatih bekerja keras dimana caranya membentukin untuk mencapai pada saat kita mulai piala premusim dan ya tentunya waktu yang tersedia juga masih banyak penyesuaian ya dari pelatih sebelumnya dengan pelatih sekarang itu masih buang parpasangnya kalau saya lihat dari permainan piala presiden kemarin jadi pelatih mungkin masih masih ada titik kebunan mungkin dari Jatrasi sih Pak dengan